hai hai guys assalamualaikum guys selamat datang di my heart channel kali ini guys kita akan ngebahas masalah sok motor guys disini yang jadi masalah guys yaitu bagaimana sih cara melepas spare dari sok motor ini guys ada banyak cara sih guys yang diberikan oleh para youtuber di sebelah guys itu itu mereka menggunakan alat-alat yang menurut gua harus kita bikin dulu ya guys ya baru kita bisa menggunakannya nah disini gua ingin memberikan tips atau cara yang lebih simple guys yaitu hanya dengan menggunakan kunci pas 14 dan sebuah kunci T guys Oke guys alasan kita mengganti atau melepas spare dari sok ini guys yaitu untuk mengganti pernya saja ya guys ya karena perang ini ukurannya terlalu tinggi guys yang menyebabkan sok ini menjadi tinggi dan ketika kita berkendara kita merasa tidak nyaman guys nah disini gua kasih perbandingan guys antara sok yang yang lama dengan yang baru yang akan kita ganti guys nah yang gua pegang ini yang baru ya guys yang akan kita ganti ke sok yang lama yang sebelah kiri adalah sok yang lama guys Oke guys kita mulai saja guys cara melepas dari per ini guys yaitu kita gunakan kunci pas nomor 14 ya guys ya dan sebuah kunci T guys disini harus dikerjakan oleh dua orang dan untuk sok bagian bawah itu tetap kita pasang ya guys ya didudukkan ya ini untuk sebagai penahan ketika kita melakukan pembukaan mur guys lakukan pembukaan mur dengan sabar dan teliti ya guys ya selamat menikmati terima kasih oke guys disini bisa kita lihat guys proses pencopotan dari per sok ini ternyata mudah ya guys ya nah disini kita akan melakukan penggantian per yang lama dengan yang baru guys nah guys ini dua buah yang gua pegang ini merupakan per yang lama guys sedangkan yang ini adalah per yang baru guys jadi dia ukurannya lebih pendek ketimbang yang lama oke guys setiapnya kita ganti atau kita masukkan ke soknya ya guys ya dalam pemasangan per ini guys pastikan yang lebih kecil itu berada di bagian atas ya guys ya sedangkan bagian yang besar berada di bagian bawah di bagian bawah guys namun guys sebelum kita ganti pairnya kita buka juga bagian dari sok yang atasnya guys ini adalah bagian sok yang lama ya guys ya yang nanti akan kita gunakan juga ke sok yang baru guys kita masukkan ke bautnya guys nah disini kita kencangkan lagi ya guys ya menggunakan kunci pas 14 dan kunci T guys oh jis oh jis kau yang muta guys oh jis oh jis oh jis oh jis oh jis Setelah selesai guys Kita pasang ke motornya Kita pasang bautnya guys Kita kencangkan ya guys Kita pasang juga Amur bagian bawah guys Lalu kita kencangkan Menggunakan kunci juga guys Sampai jumpa Oke guys demikian lah guys Video kita kali ini guys Itu tentang cara Bagaimana melepas Per shock motor guys Nah jika kalian suka Tinggalkan like guys Comment and share ke teman-teman kalian guys Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh